Seperti apa sebetulnya kondisi yang ditemukan oleh petugas dari pemerintah kota Jakarta Pusat sehingga akhirnya memutuskan untuk disegel kos tersebut. Ya, telah terhubung melalui sambungan Skype camat Johar Baru Nur Helmi Savitri. Selamat siang Ibu Helmi, Assalamualaikum. Selamat siang, Waalaikumsalam. Iya, Ibu Helmi sebelum sempat menyegal, ini sempat melihat kemudian mengevaluasi dan kemudian apa yang menjadi catatan yang akhirnya memperkuat alasan untuk menyegal? Jadi, sebetulnya pertama itu kita mengetahui memang dari laporan masyarakat dan teman-teman media juga. Setelah itu, Senin kemarin saya bersama Pak Wakil Wali Kota, jajaran terkait juga, sektoral terkait, tidak ke lokasi tersebut, ke lokasi kos-kosan flipbox tersebut. Dan memang, bukan kurang manusia lagi, tidak manusiawi ya. Dengan setiap lantai tingginya cuma hanya satu meter setengah itu, dibagi dua, ada beberapa kamar, flipbox ukuran dua kali satu, dengan suasana yang pengap dan tidak manusiawi lah. Itu akhirnya Pak Wakil Wali Kota juga memerintahkan pada jajarannya, terutama Tudin Citata, untuk menyegal. Oke, Bu Helmi ini penyegalannya bersifat sementara atau seperti apa tindak lanjutnya? Jadi paginya itu di sidak sama Pak Wakil Wali Kota bersama kami, jajaran kesempatan. Kemudian sorenya kita berikan surat peringatan. Nah besoknya, besok siangnya, selatan siangnya itu langsung dilakukan penyegelan, langsung dipimpin oleh Bapak Kasudin Citata, Cipta Karya Rata Ruang, Kota Jakarta Pusat. Dan hari ini informasinya sudah diberikan surat perintah bongkar. Selanjutnya mungkin akan ada rekomtek ya, rekomtek. Baik, baik. Baik, ya Ibu. Tapi ini bagaimana ya, kebijakannya ini akan seperti apa? Apakah pemerintah kota ini hanya melihat satu sisi saja? Satu sisi di mana bahwa sebuah tempat ini tidak layak dihuni, atau ada perspektif lain bahwa memang selanjutnya akan ada solusi bagaimana melayani level permintaan yang seperti ini? Karena kan pilihannya antara tidur di jalan, di kos-kosan yang bentuknya sebagai hotel kapsul, atau misalnya mencari rumah yang ada jendelanya, begitu. Nah ini sikapnya seperti apa ke depannya dalam membuat strategi? Kalau kita melihatnya dari aturan aja ya Mbak, ya. Dari aturan aja, karena ternyata setelah kita cek and re-check, kita cek, itu di PTSP memang tidak ada izin IMB-nya. Baik itu IMB bangunan rumah tinggal maupun izin rumah kos. RISK dari PTSP kelurahan, itu tidak ada semuanya. Nah kemudian, ya setelah itu kita tindak lanjuti dengan surat perintah, surat peringatan, surat segel, menyegel, dan sekarang sudah SPB. Oke, berarti adakah konsekuensi yang harus ditanggung dengan apa ya, yang memiliki kos, ataupun mungkin yang belum disegel sampai saat ini, tapi masih memiliki bisnis kos-kosan dengan ukuran yang tidak manusiawi ini? Bu Helmi? Oh siang ini kita mengundang mereka, hari ini juga jam ini jam 1 rencananya ya, rencananya kita akan mengundang mereka untuk pemilik rumah kosnya, mudah-mudahan dia hadir langsung pemiliknya, jadi tidak diwakili lagi oleh pengelola. Kemudian sektor terkait, kita juga akan membicarakan terkait dengan penghuni-nya. Jadi kita berharap bahwa penghuni-nya ya segera dikeluarkan gitu kan. Kalau memang mereka sudah bayar kos 1 bulan, itu tanggung jawab dari pemiliknya untuk membalikan kepada penyewanya. Dikembalikan. Ada tanggat waktu yang ditentukan, Bu, dari pihak terkait? Baru mau kita bicarakan nanti siang, Bu Helmi. Tapi ke depannya ini akan seperti apa ya? Memang saya tahu tadi Anda konfirmasi bahwa perspektifnya yang dipakai dasarnya hanya menegakkan aturan. Nah, tapi di sisi lain ada masyarakat yang memang membutuhkan kos-kosan yang harganya bisa dijangkau begitu. Nah, apa ke depannya ya, Ibu, untuk melayani kelas yang ini? Oke. Kalau per harinya 50 ribu, kita kali 1 bulan, berarti kan 1,5 juta ya lumayan mahal juga. Tapi kalau kita mencari kos-kosan yang 1 bulan 400 ribu, yang tidak bentuk flipbox, saya rasa masih banyak di Johar Baru. Dia bisa cari lagi tempat yang lain. Tapi kalau ini bangunannya memang sudah tidak manusiawi. Bayangkan saja ya, harusnya untuk rumah tinggal, kita izinkan itu 3 lantai. Tapi dia bikin 5 lantai. Jadi bisa dibayangin, tingginya hanya 1,5 meter ya. Tapi Ibu Helmy, sebagai seorang camat, berarti ini paham sekali ya bahwa memang masih ada kos-kosan di wilayah Anda yang dengan harga yang sama bisa mendapatkan yang lebih manusiawi itu Anda jamin. Oh iya, banyak banyak. Karena ini buktinya sudah 3 tahun ada yang tinggal di kos-kosan seperti ini, tidak terpantau sama sekali begitu. Iya. Jadi kebetulan saya juga baru tahu dari teman-teman di laporan masyarakat dan teman-teman media juga. Dan memang saya baru bertugas 6 bulan di sini, setelah saya cek and re-cek dengan RTRW tempat, memang ternyata ada gitu. Pak lurahnya juga, ternyata ada. Maka dari itu, saya akan melaksanakan sudah bersama Bapak Wakil Wali Kota. Oke baik, Ibu Helmy, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita nanti tunggu informasi terkini dari sana. Kelanjutannya seperti apa? Semoga tidak ada lagi kasus seperti ini ya. Iya. Ini warganet menanggapi beragam viralnya hunian kos berukuran 2 meter persegi ini. Seperti apa? Sama-sama kita saksikan. Tadi sudah bicara dengan Ibu Camat. Sekarang apa perspektif pengamat Tata Kota, Pak Yayat Supriyat. Nah kita langsung saja undang bergabung dengan Newsline. Pak Yayat, selamat siang. Selamat bergabung. Ini bukan 2x1 ya. Kekorannya 2x1 saja. Jaraknya 2x1. Kalau lihat kos-kosan yang ada saat ini yang baru saja disegel, apa yang ada di benak Pak Yayat sebagai ahli Tata Kota? Inilah yang membuktikan tiga masalah yang membuat orang di Jakarta itu tambah miskin. Yang pertama, satu transport. Transport itu menggurus pendapatan 20-30 persen pendapatan. Kedua, sewa rumah. Sangat mahal. Kalau bandingkan tadi yang 300 ribu per bulan, kalau kita yang normal itu sekitar 3 juta, 2 juta. Pertanyaan saya, pasti pendapatan mereka gajinya sekitar 2 juta atau 3 juta. Kalau mereka tinggal di pinggir jauh, akan habis untuk transport. Maka rata-rata menurut saya, apalagi di Johar Baru ini ya, itu di pusat kota. Jadi mereka memilih kosan yang dekat dengan tempat kerja. Supaya memangkas biaya transport. Karena satu lagi yang bikin mahal juga di Jakarta, Pak. Sembako. Jadi betul-betul kota ini menggerus orang tambahan miskin. Karena tiga, transportnya. Begitu banyak uang habis kepakai. Kedua, sewa rumah yang terlalu mahal. Dan ketiga, sembako. Terus solusinya apa? Sekarang kita paham untuk mencoba mengedukasi masyarakat melalui vertical living. Tapi jangan sampai kayak di Hongkong, Kang. Ingat nggak? Itu betul-betul satu keluarga bahkan. Tinggal di ruangan yang betul-betul sangat tidak manusiawi. Nah, ini juga ada data yang bikin agak dada, agak mulus-mulus. Pertama satu, di Jakarta ini dari 10 juta hampir 11 juta warganya, itu yang punya rumah milik sekitar 48 persen. 36 persen nyewa. Sisanya mungkin numpang dan sebagainya. Itu menunjukkan betapa mahalnya rumah di Jakarta. Apalagi Jakarta Pusat. Jakarta Pusat itu kota sepi di malam hari. Karena rata-rata orang sulit mendapatkan rumah di sekitar itu. Kenapa? Tanahnya aja per meternya 100 sampai 150 juta. Hanya 100 sampai 150 juta. Kita paham sangat mahal hidup di ibu kota, apalagi di tengah kota. Begitu ya. Nah, tadi solusinya adalah salah satunya di segel. Nah, di segel. Apakah cukup di titik itu, Pak Yayaya? Nah, ini menarik. Kalau di segel pindahnya kemana? Nah, DKI itu punya rumah susun sewa. Tapi pertanyaannya, di berbagai tempat yang lokasinya mungkin agak jauh dari Johar Baru. Rata-rata rumah susun yang ada ini, begitu dipindahkan, ya mohon maaf ya, dari satu titik, misalnya dari Muara, misalnya Muara Angke. Dipindahin agak jauh. Begitu pindah, kan ongkosnya nangkos. Ongkosnya gimana? Maka, yang harus didorong, Pemrof DKI, bisa gak membangun rumah susun murah, sewa di tengah kota. Itu PR paling besar. Jadi, ketika ini di segel, dibongkar, minimal satu. Kalau sudah di segel, dibongkar, modif. Mohon maaf, DKI itu sampai sekarang aja, tidak pernah mengizinkan lagi tipe rumah tipe 21. Jadi, bagaimana mau bikin kos-kosan yang proper, yang layak. Itu sudah jauh. Sekarang aja DKI untuk tipe rumah paling kecil, tipe 21 aja udah tidak dianggap layak. Kang, seberapa signifikan? Sekarang kan ibu kotanya mau pindah, bukan di Jakarta. Itu ada kaitan gak nanti dengan turunnya mungkin kos living yang ada di Jakarta? Iya, ada kemungkinan bisa kos livingnya akan berubah. Karena pertama satu, nilai properti. Kita tidak tahu, kalau misalnya sekarang ini kan mahal, karena gulanya di tengah. Pusat pemerintahannya di tengah-tengah. Dikelilingi oleh pusat bisnis. Jadi, sebetulnya yang mempengaruhi pusat pemerintahan di tengah kota itu adalah pusat bisnis ini. Karena pusat bisnis ini yang membuat tanahnya mahal, rumahnya mahal, makannya mahal, biaya tinggal mahal. Dan itu terbukti, orang-orang Jakarta yang di Jakarta Pusat itu penduduknya hanya 800-900 ribu. Sisanya, Jakarta Timur 3 juta, Jakarta Timur 3 juta. Supaya ya, berarti kita sepakat bahwa memang panjang sekali PR-nya, banyak sekali PR-nya. Dan tidak hanya selesai dengan menyegel. Betul, kosannya memang sangat tidak layak, tapi tidak cukup. Tidak cukup, karena begini, Johar Baru itu penduduknya per 1 kilometer bisa 16 ribu sampai 20 ribu orang. Jadi, rumah susun sederhana. Itu menjadi solusi sementara terdekat yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Tapi harus cari segera tanahnya, bangun, dan sewa yang terjangkau. Cari dulu yuk. Oke, kalau gitu. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Sudah ada di sini. Semoga bermanfaat untuk Anda Pemirsa. Dan justru masih akan kembali selepas jadah berikut. Tetaplah bersama kami.